Bahwa akan sesuai perkembangan, akan menjadi penyesapan publik ini dengan keterangan langsung, dengan penyakamu. Mantan pacar anak eks pejabat pajak Mario Dandi Satrio, yakni Anastasia Pretia Amanda mempolisikan Mario Dandi Satrio CS, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam laporannya Amanda mempersangkakan Mario CS dengan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan terkait tuduhan Mario CS ke kliennya. Sebagai penghasut perbuatan tak menyenangkan David Ozora alias David ke pacar Mario Dandi yang sekarang, AG. Padahal, kata Anita, Amanda tidak kenal dengan AG. Baran bukti semua sudah kami serahkan, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, pengacara Mario Dandi Satrio, Dolphier Rompas mendesak polisi untuk segera memeriksa wanita berinisial Amanda. Amanda menyebarkan informasi ke Mario Dandi soal perbuatan tidak baik, yang diduga dilakukan David kepada kekasih Mario, AG, hingga berujung pada penganiayaan. Hingga saat ini, wanita berinisial Amanda itu masih berstatus sebagai saksi. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David, salah satu kerabat ayah David, Alto Banditos Luger membagikan tangkapan layar percakapan di Twitter pribadinya. Dia mengklaim bahwa percakapan itu adalah AG dengan David. Diketahui, percakapan itu berlangsung pada tanggal 20 Februari 2023, hari terjadinya penganiayaan David oleh Mario Dandi. Sekitar pukul 19.04 WIB, AG tampak menginta David untuk segera menemuinya. Bila menolak, ia mengancam akan mengadu ke Brimob. Dalam percakapan tersebut, David diketahui sedang berada di dalam sebuah rumah dan tidak mau menemui AG. Gue telepon Brimob gue kalau lu batu. Waring aja yang turun, tulis seseorang yang diduga adalah Agnes. Bukan hanya itu, pemilik akun tersebut bahkan mengatakan bahwa David diduga mendapat ancaman untuk ditembak. Agnes pun meminta David untuk meneleponnya. Diketahui, David saat itu berada di lantai dua rumah temannya di perumahan Green Permata Residences, Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Setelah terus memaksa, David akhirnya pergi menemui AG setelah chat tersebut. Bahkan, AG disebut memaksa David menemuinya sampai 10 kali. Hingga akhirnya David menemui AG dan terjadilah penganiayaan tersebut. 10 kali David dipaksa untuk turun, dan ketemu para pelaku. 5 kali David bilang agar kartu pelajarnya digosen aja. 2 kali David bilang titip saja di security kompleks. 1 kali David diancam kalau gak turun nanti pelaku telpon Brimob. 2 kali David.